Oke teman-teman ya, jadi di video kita kali ini, kita masih main ALS, tapi gue akan ngebahas tentang re-rolls ya Jadi kita gak showcase dulu, walaupun gue udah lumayan dapet banyak unit kayak Saitama gue udah dapet Hampir semua Celestial sih gue udah dapet yang baru juga nih, si Meteor Guard dan ini gila OP banget sumpah Ini salah satu yang paling OP sih menurut gue sih untuk Celestial ya, salah satu Ini nanti aja lah, nanti akan gue kasih liat ke kalian, tapi sekarang gue pengen ngebahas tentang re-roll Karena belum lama ini, kayak bulan-bulan ini lah, masih bulan ini, itu ada cara untuk dapetin re-roll baru ya Karena sebelumnya kan re-roll kan ya udah pasti dari kode, pertama dari kode, lalu kedua dari quest kan, kalo kalian liat nih Ya kan, quest yang story ini, ini semua re-roll semua nih, satu, dua, empat tuh ya, nightmare Ini juga semua ada lagi tuh, di bawah juga ada lagi, banyak banget Tapi, ada satu cara baru untuk dapetin re-roll pak, yang menurut gue lebih gampang dibandingkan ngelakuin ini ya Lebih cepet sih, lebih tepat kan lebih cepet, karena ini kan kalian mesti main berapa kali nih Bayangin aja tuh, banyak banget gitu kan, sedangkan dengan cara ini kalian bisa ngedapetin tuh dalam satu jam tuh mungkin bisa dapet 15 Mungkin kalo kalian beruntung, atau bahkan lebih ya temen-temen ya, yaitu adalah dengan challenge pak Yes, challenge, sekarang ada challenge ya, dimana kalian bisa ngedapetin re-roll ya Kan ini kalo challenge kan biasa kalian ngedapetin item-item material untuk evolve kan, kayak misalkan six eyes, spirit shard, curse finger ya kan Tapi sekarang, itu kalian bisa ngedapetin re-roll token juga, oke Gila gak sih, kalian bisa dapet re-roll pak, dari main challenge doang Dan, lebih enaknya lagi, kalian bisa AFK pak, untuk mendapetin do-roll tokennya Gokil gak sih? Bisa AFK untuk main challenge, tapi dengan syarat, challenge-nya itu harus story yang paling awal Story-nya yang desert village, oke Story yang kayak gini nih, itu udah kudu harus, oke desert village Karena, cuma desert village doang yang tempat spawnnya tuh gak berubah Jadi kalian pake tiny task, bisa pak Itulah ya temen-temen, ya itulah kenapa Aduh ngebug nih, ini ngebugnya aneh banget gitu kan Ya itulah kenapa, kalian sekarang bisa AFK untuk mendapetin re-roll token Tapi ya, kalian mesti nungguin sih, kalian mesti pantengin challenge mulu sampe dia desert village Kalo kayak hollow dimension, nah ini agak susah nih kalo kalian mau AFK nih Bahkan mungkin gak bisa kan ya temen-temen ya Mungkin yang bisa juga di story yang paling akhir tuh, yang star mention, nah itu mungkin bisa juga Cuman, agak susah, gua udah coba untuk AFK-in Mau dapetin jauh taro, itu gua gak dapet-dapet sampe sekarang Gua gak tau gimana caranya, susah banget anjir sumpah Itu, soalnya kadang-kadang ketutup pohon, udah gua scroll ke depan Yang gua taro terlalu jauh gitu kan, kayak misalkan gua kan pakenya si Yami ya Yami-nya terlalu jauh lah, kayak gitu-gitu lah temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini gua akan ngasih tau kalian gimana cara untuk AFK untuk dapetin re-roll temen-temen ya Jadi, oh ya by the way, by the way bentar, sebelum kita ngebahas itu Ini kayaknya bentar lagi mau diubah nih, jadi kalian lebih baik secepatnya farming temen-temen ya Karena, kalau kalian beruntung, satu kali challenge aja itu kalian bisa dapet dua re-roll sekaligus Kalau beruntung temen-temen ya, tapi sekarang, gara-gara ini developernya ngomong kayak gini Nah, itu kayaknya sih nanti bakal dirubah jadi maksimal cuma dapet satu doang Tapi lebih sering dapet ya, yang artinya sebenernya lebih bagus sih Cuman ya, kalau sekarang kalian beruntung bisa dapet dua sekaligus, kenapa enggak gitu kan Jadi ya itu dia, pokoknya gua mau ngasih info itu Oke, sekarang kita akan kasih unjuk kalian, gua udah kasih unjuk kalian gimana cara AFK ya temen-temen Kalau buat kalian yang enggak tahu, buat kalian yang udah tahu, ya berarti videonya cukup sampai sini ya anjir Karena gua cuma pengen ngasih tahu, sekarang kalian bisa dapetin re-roll token Atau re-roll ya, pokoknya re-roll sharp lah, itu dari challenge ya Buat kalian yang enggak tahu, mungkin kalian enggak ikutin discordnya atau apa Jadi ya kayak gitulah Oke, jadi untuk orang yang tidak tahu cara untuk AFK, karena temen masih ada yang nanya sepertinya ya Jadi caranya adalah kalian download yang namanya tiny task, oke Tiny task yang mana? Cari di google Pokoknya setelah dibuka, dia bentuknya akan jadi seperti ini pak Nah, ini tiny task This is tiny task temen-temen ya Ini item kalian untuk bisa AFK Tapi ini cuma untuk di PC, gua enggak tahu kalau misalkan di HP atau di Android kayak gimana Gua kurang tahu, jadi kalau misalkan kalian tahu gimana cara untuk AFK di Android atau cara AFK Mungkin di iOS ada juga, komen di bawah aja temen-temen ya Kalian komen di bawah kasih tahu ke orang-orang yang mungkin mainnya pakai HP gitu, oke Ya, jadi, ya ini tiny task Kalian, pertama itu kalian main story aja Story yang desert village ya Karena yang setahu gua ini cuma bisa di desert village doang, oke Desert village, ini ya anggaplah kalian kayak nanti kalau misalkan kalau challenge kan pasti desert village juga gitu kan Anggaplah yang paling susah nih, oke Teken 6 Nightman Oke, ini udah paling susah nih, oke Udah paling susah, kita start aja, oke Jadi, yang harus kalian lakukan adalah kalian mesti setup tiny task dulu nih Nah, ya, setup dulu kalian ke prefs Kalian bikin continuous playback, udah itu doang Sama kalau kalian mau atur recording hotkey-nya atau playback hotkey silahkan Tapi kalau gua sih, gua biarin aja sih Jadi gua nge-record F8 Playback tetep Ctrl, Shift, Alt, P, oke Nah, kalau udah kalian atur itu, udah kalian jangan pakai tiny task dulu Kalian kelarin satu dulu nih Kalian kelarin semua ya Pokoknya kalian kelarin ini, apa sih Wave kali ini kalian kelarin lah istilahnya Sampai ke wave paling terakhir Nanti begitu muncul tombol retry Nah, baru kalian record Pencet yang F8 ini pada nih F8 ya Jadi kalian tinggal record nanti Oke, ini gua kelarin dulu cepet, oke Oke, ini udah gampang banget, ini bentar aja udah mau kelar Kita lihat aja seperti cepet Ini gua cuma pakai Gojo satu doang aja, sumpah Jadi gua sangat recommended kalian pakai Gojo sih Kalau kalian mau farming challenge ya Farming challenge kayak gua gini Gua recommended kalian pakenya tuh Gojo Ya, oke, ini kan udah mau kelar ya temen-temen ya Jadi nanti pas udah kelar, pas udah ada tulisan retry Itu kalian jangan langsung pencet retry dulu Kalian, eh Kalian pencet recording key kalian Kalo gua F8, ya Gua sesarain kalian ikutin gua aja, oke Jadi kalo gua recordnya pencet F8 Playback, Ctrl, Shift, Alt, V, oke Jadi kalo nanti udah ada tulisan retry Nah itu kalian langsung pencet F8 Terus langsung kalian retry, udah itu doang Dan jangan pencet F8 lagi sampai Next story kelar, oke Kalian ikutin gua aja, oke Emang ini agak sulit Nah ini kan dapet nih Anjir dapet Tor scroll gak tuh imagine gak? Oke, ya Ini kan udah kelar nih Nah kita langsung pencet F8 Oke Langsung pencet F8 tuh Record, udah record Kalian langsung retry Langsung aja klik Nah gitu cuy Kayak gitu pak Gampang gak sih? Kalian langsung kayak begini aja, oke Kalo udah dia akan nge-spon di tempat yang sama Dan kalo udah begini Ini kalian gak boleh kemana-mana Gak boleh gerak Gak boleh apa-ngapain Kecuali mouse kalian doang yang gerak ya Mau sekalian doang Dan kalian gak boleh nge-zoom-nge-zoom juga Gak boleh nge-zoom-nge-zoom Gak boleh Mindahin kamera juga Kayak misalkan kalian ngeliat ke depan gitu Itu gak boleh, oke Nah Kalo udah kayak gini Kalian tunggu sampe detiknya abis Ya Pastikan dia masih record ya Pastikan dia masih record Langsung kalian masukin apa? Bebas kalo gua masukin Yami gitu kan Gua masukin Yami disini Kalo kalian gak punya Yami Kalian punya Genos Ya pake Genos Cuman gua Rada males pake Genos Karena Genos itu mesti taruh di atas sini Dan kadang-kadang kalo ditaruh di atas sini Itu kadang-kadang semua ngebug Ya Kadang-kadang Kadang-kadang Gua beberapa kali ngebug gitu kan Ya kalo udah kayak begini Yaudah Kalian tunggu sampe duit kalian 2000 Taruh gojo Kalo gua biasa taruh gojo di bagian sini nih Ntar kalian liat ya Gua akan taruh gojo di bagian sini Dan udah Naikin terus aja gojonya sampe mentok Nanti kalo udah kelar Kalian arahin dulu mouse kalian ke arah retry Baru pencet F8 untuk hentikan recordingnya oke Kayak gitu Ya kalian ikutin gua aja oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ya seit ese lettu Sampai jumpa Sampai jumpa jadi caranya kayak gitu guys ya jadi itu sebenernya gampang banget ya dan sekali lagi kalian cuma bisa yang di Desert Village doang jadi kalian mau gak mau kalau kalian mau farming re-roll ya kalian mesti nungguin challenge-nya sampai Desert Village terserah mau apa aja ya terserah mau itu no hit mau ya apapun lah terserah ya temen-temen ya yang pasti kalau kalian kayak gue gue pakenya Gojo sama Yami ya jangan yang flight karena kalian gak bisa jaring yang flight dulu dong pake Yami gitu kan kecuali kalian punya siapa namanya Genos nah kalian bisa pake Genos awal-awal baru Gojo itu boleh oke ya jadi itu dia caranya kalau misalkan kalian udah kelar ya udah kelar rekaman ya kalau kalian mau langsung mainin lagi itu kalian langsung-langsung nyalain aja bisa jadi kalian yang pencet playbacknya oke yang CTRL shift alt sama P oke itu kalau kalian mau main lagi tapi kalau misalkan kalian ngerasa ada yang kurang ya kalian ya rekam ulang lagi ya pencet F8 temen-temen kalian ngerti lah ya oke ya itu dia cara untuk farming re-roll yang baru temen-temen ya pake challenge oke kalau kalian mau farming manual bisa juga ya di tempat yang manapun kayak hollow itu bisa juga mau di star mansion pun bisa juga gak ada masalah kalau kalian rajin cuman karena gue kadang-kadang kalau malem itu kan gue tinggal ya makanya gue nyari cara untuk bisa gue afk-in kayak gitu temen-temen ya dan untuk unit yang gue saranin gojo itu udah gue saranin banget lah gojo kalau misalkan kalian gak punya gojo pake genos pake genos ini genos aja kayaknya genos aja kayaknya cukup sih kalian pake genos doang kayaknya cukup lah temen-temen ya atau kalian pake uru kalian kalau misalkan kalian masih baru-baru banget pake uru ya lalu kalian abis itu pake yami oke lah uru dan yami udah oke menurut gue kalau kalian baru awal-awal ya karena gue juga waktu awal-awal farming gem pertama kali kayak gitu juga dan by the way cara untuk farming gem kayak gitu juga oke cara farming ini nih buat yang gaca-gaca nah itu begitu juga caranya di dessert village juga jadi ya gitu loh temen-temen ya oke itu ya temen-temen untuk video kita kali thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampe akhir like jika yang suka dislike kalau kalian gak suka subscribe jika mau gak usah di-sub kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye cok selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax